Tukang beca dan tukang delman di kota Cimahi resah dengan pemberlakuan kawasan khusus bebas beca dan delman. Sementara itu, sebagian anggota DPRD tidak setuju dengan peraturan tersebut. Tukang beca yang penghasilannya pas-pasan merasa terpojok jika pemberlakuan kawasan bebas beca di uji cobakan Senin besok. Mereka mengaku tidak memiliki alternatif pekerjaan untuk menafkahi keluarganya. Demikian halnya tukang delman. Mereka khawatir penghasilan menarik delman akan turun bila peraturan tersebut diberlakukan. Selain sulit untuk menafkahi keluarga, mereka juga akan kesulitan menghidupi kuda-kuda mereka. Menurut Ike Hikmawati, anggota Komisi 4 DPRD kota Cimahi, peraturan tersebut semestinya dikonsultasikan dengan anggota dewan sebagai wakil rakyat. Kepada wali kota, sebelum menerapkan peraturan, apalagi yang kemudian ini berdampak terhadap publik yang lebih luas, sebaiknya dibicarakan dengan lembaga legislatif. Karena unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah ini tidak hanya eksekutif, akan tetapi juga legislatif. Di mana legislatif menjadi interpretasi dari masyarakat kota Cimahi. Dan para tukang deja serta tukang delman ini menjadi bagian dari wakil kota Cimahi yang kebutuhan dasarnya harus dilayani dengan maksimal para penyelenggaraan pemerintahan daerah ini. Dari Cimahi, Jawa Barat, Sudarmawan, Dede Arief, PKS TV melaporkan.